The 134 Siapa kamu? Wajah Francisco merasa tidak puas. Aku adalah suami Elena, Jensen Scott. Suami Elena? Mata Francisco tampak sedikit khawatir. Dia benar-benar tidak tahu kalau Elena sudah menikah. Wajahnya semakin muram. Akhirnya ada wanita yang disukai, tapi ternyata dia sudah menikah, dan dia menikah dengan orang kampungan seperti ini? Melihat Jensen yang mengenakan baju olahraga biasa dan wajah kucel membuat Francisco salah mengira kalau Jensen masih mahasiswa. Penampilan pecundang seperti Jensen sama sekali tidak pantas bersama Elena. Ini adalah keputusan rumah sakit. Tentu saja pasien berhak menolak, tapi rumah sakit tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang akan terjadi. Francisco sama sekali tidak bersikap baik pada Jensen. Baiklah. Jensen menganggu. Akan tetapi kamu yakin ayahku benar-benar terkena kanker lambung? Ini adalah hasil pemeriksaannya. Apakah kamu dokter? Kamu dari tadi terus bertanya saja. Apakah kamu tidak tahu kalau kamu meragukan rumah sakit Jenkins kami? Atau kamu diminta oleh rumah sakit lain untuk membuat masalah pada kami? Francisco merasa tidak senang dengan suami Elena ini. Dia pikir Jensen tidak pantas bersama Jensen, tapi ada bagusnya dia bisa memarahi suami dari Elena di depan Elena sendiri dan membuat Elena tahu betapa tidak bergunanya suaminya itu. Aku juga seorang dokter, tapi aku bukan dokter rumah sakit dan tidak bekerja dengan rumah sakit manapun saat ini. Apakah kamu dokter pengobatan tradisional dari desa yang melakukan trik kotor dan berpura, pura membodohi orang? Omong kosong, apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Ini rumah sakit. Tidak ada gunanya dirimu melakukan sesuatu di sini. Pergi dari sini. Jangan mengganggu dokter kami yang sedang memeriksa. Francisco kesal dan ingin tertawa. Jensen Elena menarik Jensen. Meskipun Elena tahu kalau Jensen juga seorang dokter dan keterampilan medisnya bagus, tapi keterampilan medisnya tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan rumah sakit yang besar. Elena, aku ragu kalau ayah menderita kanker lambung, ucap Jensen menjelaskan. Lalu dia melihat Francisco dan berkata, kamu yakin ayahku menderita kanker lambung? Jika ayahku tidak terdiagnosis kanker lambung, kamu dan rumah sakit harus bertanggung jawab. Ini. Francisco ingin sekali menegur Jensen, tapi kata bertanggung jawab ini membuatnya sedikit tidak yakin dan berkata, setelah pemeriksaan kami, awalnya didiagnosis kanker lambung, tapi itu diagnosis sementara. Kami masih perlu melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahuinya. Jensen lanjut bertanya, ini hanya diagnosis sementara? Lalu, kenapa sebelumnya kamu yakin ayahku didiagnosis kanker lambung Stadium Tengah? Karena ini adalah pemeriksaan, kenapa harus melakukan tes darah dan urin, fungsi hati dan ginjal, tiroid, USD prostat B. Apakah pemeriksaan yang begitu banyak itu ada hubungannya dengan bagian perut? Dari karakteristik fisik pasien ini kami bisa menentukan dia benar-benar terkena penyakit kanker lambung atau tidak. Tes ini harus dilakukan. Jika kami melewatkan pemeriksaan ini, kami akan kehilangan kesempatan terbaik untuk merawatnya. Apakah kamu nanti bisa bertanggung jawab penuh? Melihat Jensen yang tidak ada hentinya bertanya padanya, Francisco pun marah. Lagi pula ada banyak pasien di sekitar yang melihat mereka. Bagaimana dengan tes toleransi glukosa? Ini tes untuk pemeriksa kehamilan. Apa hubungannya dengan perut? Dan lagi, semenjak ayahku dirawat di rumah sakit, dia diinfus setiap hari. Orang yang sehat telah disiksa seperti ini. Apakah kamu bisa menjelaskan hal ini? Jensen mengerutkan keningnya. Bahkan Jensen sudah yakin apa yang diderita oleh ayah Zachari. Itu hanya masalah perut biasa. Dia hanya perlu untuk dirawat dengan baik. Siapa tahu setelah pemeriksaan berulang kali itu kondisinya akan memburuk. Awalnya jika dokter Francisco melakukan salah diagnosis, Jensen tidak akan banyak berspekulasi. Lagi pula dokter juga bisa melakukan kesalahan, tapi sikap Francisco membuat Jensen merasa tidak senang karena dia menemukan kalau Francisco seperti tidak tahu apa-apa. Ini. Dan benar saja, dokter Francisco kesulitan untuk menjelaskannya. Sebenarnya ayahku mengalami masalah perut biasa, asam lambung, mual, dan muntah. Padahal dia hanya perlu menjaga pola makan, jangan makan makanan yang berminyak, dan mengatur waktu istirahat. Jensen berkata lagi, Jika kamu melakukan pemeriksaan beberapa hari berturut-rutut, maka dia bisa benar-benar tekena sakit parah karena fisiknya yang lemah. Jensen, kamu serius? Wajah ibu Mai berubah drastis. Bu, aku yakin sekali. Kita pulang dan rawat dengan baik, maka ayah akan sehat kembali. Jensen pun mengangguk. Sekarang aku akan melakukan akupuntur. Kemungkinan besar dia akan kembali sehat, kemudian dia bisa bangun. Dokter Francisco, apa yang terjadi? Ibu Mai mengerutkan keningnya melihat Francisco. Sebenarnya ibu Mai tidak yakin dengan perkataan Jensen, jadi dia ingin jawaban dari Francisco. Francisco tidak bisa menjawab. Bagaimanapun juga dia tidak yakin dengan penyakit ayah saya cari. Baiklah. Saat suamiku datang di rumah sakit, aku membayar 10.000 yuan di muka, kemudian melakukan berbagai macam pemeriksaan. Aku pikir dengan begitu ayahku bisa pulih, tapi hasilnya malah semakin parah, lalu penyakitnya menjadikan kerlambung. Kemudian harus melakukan berbagai macam pemeriksaan. Dalam beberapa hari kami menghabiskan 50.000 yuan untuk pemeriksaan. Biasanya dokter memberi kami resep obat dan tidak memperbolehkan kami untuk dirawat di rumah sakit. Sebaliknya, kami pergi ke apotek di samping rumah sakit untuk membeli beberapa suplemen yang satu kotaknya senilai ribuan yuan. Tiba-tiba ibu Mai memikirkan sesuatu, lalu dia marah dan berkata, katakan padaku, kamu tidak ingin menunjukkan sesuatu demi pujian kami? Kemudian menyuruh kami untuk menghambur-hamburkan uang kan? Dibi Mai, Dibi tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Orientasi rumah sakit kami demi kesehatan pasien. Sebelum melakukan diagnosis, kami memang harus melakukan berbagai macam pemeriksaan untuk memastikannya, kata Francisco Berdali. Hehehe, hanya bagian perut saja yang sakit dan kalian sudah menganggapnya sebagai kanker lambung? Bahkan diagnosis ini belum dipastikan? Bukankah setelah melalui berbagai macam pemeriksaan dan pasien menghabiskan ratusan yuan, lalu kalian baru akan bilang ini hanya masalah perut biasa. Jensen mencibir. Sialan kamu. Sebenarnya aku atau kamu dokternya. Francisco tidak menyangka kalau suami Elena yang tampaknya tidak berguna ini ternyata begitu hebat. Orang yang bertanggung jawab atas pasien adalah dokter, bukan dukun. L. Jensen sama sekali tidak menghormati Francisco. Bahkan kamu tidak yakin dengan penyakit ayahku. D. Macam apa kamu? Kamu tahu dan membiarkan pasien untuk menghabiskan uangnya. Kamu memang bukan dukun, tapi dokter rakus. Kamu adalah sampah di dunia medis kita. Kamu. Francisco hampir menampar Jensen. Ibu, abaikan saja dia. Biar aku yang periksa ayah. Untuk sementara Jensen tidak ingin berdebat dengan Francisco. Dia mengeluarkan jarum perak dan memberikan aku puntur pada saya cari. Hentikan. Ini adalah rumah sakit Jenkins. Siapa yang membiarkanmu memeriksa sesuka hati? Ini namanya pelanggaran hukum dan pengobatan malpraktik? Seketika Francisco memarahi Jensen. Dia adalah pasienku. Ini adalah bangsalku. Keluar kamu. Dia adalah suamiku. Pasien itu adalah ayahku. Kamu tidak berhak menilai dia pantas disebut dokter atau tidak. Ucap Elena marah saat itu. Karena Francisco adalah kenalan temannya, jadi dia mempercayai Francisco. Namun, perkataan Jensen sebelumnya sangat masuk akal. Sebaliknya, Francisco sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan Jensen. Ini membuat dirinya menjadi semakin percaya pada Jensen. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir Francisco sering menanyakan perihal yang tidak ada kaitannya dengan kondisi penyakit ayahnya, seperti film apa yang biasa Elena sukai, hiburan apa yang dia lakukan di akhir pekan, dan lainnya. Ini membuatnya menjadi semakin tidak menyukai Francisco. Namun, demi menghormati temannya, Elena tidak mengatakan apa-apa. Jensen memeriksa denyut nadi ayah Zachari. Melihat ayah Zachari menderita masalah perut, Jensen pun langsung menggunakan titik yang 12 jarum untuk mengusir sakit perutnya. Kemudian dia menggunakan jarum putih taiwan untuk mengaktifkan energi ki dalam tubuh, lalu memberikan sedikit profoon ki untuk merangsang organ untuk sembuh. Diam-diam Zachari yang sedang pingsan membuka matanya secara perlahan. Aku ada di mana? Suara Zachari sedikit lemah. Aku lapar sekali. Apakah ada sesuatu yang bisa kumakan? Terima kasih telah menonton!